Banjir luapan sungai Citarum sinin siang masih merendam ribuan rumah warga di tiga kecamatan Kabupaten Bandung. Kerap dilanda banjir, Ketua Komisi 9 DPR RI meminta agar alih fungsi lahan di kawasan Bandung Selatan dihentikan. Lebih dari sepekan, banjir luapan sungai Citarum merendam ribuan rumah warga di tiga kecamatan Balai Endah, Dai Kolot, dan Bojongsoang, Kabupaten Bandung dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. Hingga saat ini, ruas jalan utama Dai Kolot pun kembali terputus banjir setinggi 50 cm hingga mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Lebih dari 12.000 jiwa mengungsi akibat luapan sungai Citarum. Ketua Komisi 9 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi meminta agar alih fungsi lahan di kawasan Bandung Selatan dihentikan. Dari 340.000 hektare lahan terbuka hijau, lebih dari 96.000 hektare sudah mengalami alih fungsi lahan yang cukup signifikan, terutama di kawasan Bandung Utara dan Selatan. Dan memang lahan ini adalah lahan-lahannya milik BUMN atau lahan negara, tetapi di alih fungsi kan menjadi kegiatan swasta. Ini harus diantisipasi, karena kalau tidak maka penggundalan tetap terjadi dan penggurusan sedimentasi akan terbawa yang menyebabkan sungainya menjadi dangkat. Banyaknya alih fungsi lahan di Cekungan, Bandung yang merupakan daerah aliran sungai Citarum menjadi salah satu penyebab banjir di Kabupaten Bandung. Tingginya kebutuhan untuk memenuhi pemukiman warga pun menjadi permasalahan besar bagi pemerintah. Hadi Rianto melaporkan untuk NET.